jumpa lagi dengan laptop assembly kali ini kita tidak membongkar laptop kali ini kita akan membongkar PC on-in-one merek Dell Inspiron 20 yaitu cara mengganti baterai CMOS yang sudah habis baiklah ini posisinya sudah kita balikkan ini posisi dari PC on-in-one nya pertama kita buka dibawah ini kakinya ini ada baut biasanya jadi ini kita congkel ya kita congkel ini lalu ini ada dua baut dua bautnya kita buka setelah sudah kita buka ini bisa kita angkat kaki dari PC on-in-one nya lalu CD-ROM nya ini kita buka kita buka ini CD-ROM nya dengan cara nih ada nok pengunci CD-ROM lalu ini kita tekan ke bawah kita tekan ke bawah baru ini kita tarik tekan bawah tarik atau disorong lah tolak tolak nah ya nih langsung kita tarik selanjutnya setelah CD-ROM keluar laptop ini tidak ada baut-baut lagi hanya dia nok-nok aja nah jadi caranya kita buka bagian bawah ini ya noknya nih bagian bawah ini noknya kita cari selanya kita congkel ya nah ini ada terbuka ini dia nah ini terus kita angkat pelambelan tangkat pelambelan setelah itu untuk membuka baterai cemosa ini tutup casing dari mainboardnya ini mesti kita buka ada ada empat baut ya satu satu baut dua tiga empat nah kita buka nih setelah empat baut kita buka ini casing atas penutup ini bisa kita buka ini kita angkat aja ini baterainya cara bukanya nih ini kita tekan ya kita tekan nih langsung kita tekan gini tekan gini baru kita angkat ya tekan gini yang barunya pasangnya terletakkan baru yang pengucinya nih kita tarik ke belakang laptop ini sudah menggunakan memori apa laptop PC online money sudah menggunakan memori DDR4 ya 2400 dan mempunyai 2 slot 2 slot ya dan untuk prosesornya sudah on board DDR4 ya dan tidak mempunyai slot ssd-nya nah ini untuk ini artisnya buat setengah inci demikianlah tutorial cara mengganti baterai cemos PC online One Dell Inspiron 20 terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih